Hujan kerap terjadi pada bulan Juli ini. Guna antisipasi penyakit DBD, Dinas Kesehatan Tanja Barat meminta masyarakat untuk selalu budayakan hidup bersih, yakni tetap terapkan 4M dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini guna terhindar dari penyakit DBD. Meski sifatnya hanya himbawan, namun diharapkan masyarakat dapat memahami hal tersebut. Sebab bagaimana tidak, selain di tengah fokus realisasi vaksin COVID-19, namun antisipasi penanganan penyakit demam berdarah denggi atau DBD tetap dilakukan. Kasih P2PM Dinas Kesehatan Tanja Barat, Irma Dayanti mengatakan, antisipasi penanganan DBD tetap menjadi fokus pihak Dinas Kesehatan. Selain gencar vaksin COVID-19, sebab pada musim hujan saat ini menjadi sasaran berkembang biaknya jentik nyamuk Aedes aegepti. Dan nyamuk tersebut sangat berbahaya sebab akan menimbulkan penyakit demam berdarah denggi atau DBD bagi manusia. Namun hal tersebut dapat dicegah, yakni dengan perilaku hidup bersih dan tetap terapkan 4M, yakni mengubur, menguras, menutup, dan memantau. Dengan demikian, ini juga sebagai upaya ikhtiar kita dalam mencegah penyakit DBD. Kalau untuk kasus DBD kita di Dinas Kesehatan tahun Januari Maret ini, untuk tahun 2022 ini, mulai bulan Januari ada 4 kasus, bulan Februari ada 10 kasus, dan bulan Maret tetap turun, lebih 1 kasus, April ada 4 kasus, Mei 2 kasus, Juni 2 kasus, dan bulan Juli ini kayaknya agak meningkat ada 7 kasus. Tapi kalau dilihat dari Jumlahnya, memang cendung menurun dari tahun lalu. Tahun lalu itu kita bisa sudah sampai pertengahan tahun ini, kita bisa sudah ada ratusan kasus. Ini jauh turun dari tahun sebelumnya. Lebih lanjut, Erma menambahkan dari Januari hingga Juli ini, terdapat kasus DBD sebanyak 30 kasus. Dari 30 kasus tersebut, rata-rata baru suspek. Jika dibandingkan pada tahun 2021 lalu di bulan yang sama, kasus DBD cenderung menurun atau melandai kasusnya. Selain itu, rata-rata kasus DBD terjadi di Kejematan Tungkal Ilir atau Kota Kuala Tungkal. Dari Tanjung Jambung Barat, Adi Bastian, Baik TV Jambi, melaporkan. Terima kasih telah menonton!